yo what's up, welcome back with us yo what's up guys, welcome back with me selamat datang di channel gue, Pajar Radian and you can call me D and you call me E like a motherfuck, ini N.E kali ini gue gak main game dulu karena gue sedang bersama kawan gue disini gue sudah mengundang, salah gue gak mengundang, tapi gue yang datang ya wah, itu orang penting itu didatangin, diundang tanya, kalau mau jadi penting minimal batu yo what's up ya, kali ini gue mau ngebahas tentang gayung cuy jadi kenalan diri dulu dong, ini untuk permulaan video gue jadi video ini video podcast enggak, karena video ini adalah ngosaibah ngobrol santai sambil gibah cuy jadi langsung aja kenalan diri dulu co tapi sebelum itu ya gue sama dia, itu sudah temenan lama ya oh lama, berapa nanti jadi, jadi kenalan dulu eh, udah, udah 15 tahun ya aja gak? 15 tahun, kita udah SD enggak loh kalau dari SD skor umur tuh enggak ya? nih, lu ada SD 6 tahun ketemu di SMP, masih temenan cuma 3 tahun 9 tahun ditambah 3 tahun lagi 12 tahun dan sekarang sudah 3 tahun setelah kita lulus berarti sudah 15 tahun 15 tahun ya? 15 tahun berarti 15 tahun lu bayangin, temennya 15 tahun ketemu cuma setahun karena memang waktunya tuh enggak cocok ya jadi, kadang-kadang enggak ketemu eh, btw, ini mode capo buat lu yang beli link enggak ada di video ya langsung aja pake store langsung udah, gue enggak nyediain link sekarang ya lu langsung aja dateng lu capek, gue nyediain link tapi cuma lu enggak bakal ngeklik lu langsung dateng bener, karena video ini enggak ada yang nonton iya, udah, jangan enggak jelas namanya XL namu gue Padang ya sebenarnya ini gak penting guys ini gak penting sama sekali, anjing bener dah tapi kadang yang gak penting itu jadi penting kalau di cari ya makanya lu nyari jangan diam aja di rumah dasar ke umur bahan dolet jadi namanya XL seserah mau panggil apa juga bodo amat bebas namanya 22 dan dia gak punya pacar karena gak ganteng dan gak kaya bisa jadi sini gue mau ngebahas tentang struktur kehidupan ya struktur kehidupan? apa lu yang sering ngemasikan kehidupan? enggak, sebenarnya gini struktur kehidupan itu berawal dari penggurungan juga karena prinsip penggurungan itu nongkrong gak ngomongin orang itu maka seru jadi kita akan ngomongin Rika ya eh buat kamu Rika buat yang namanya Rika tolong Rika ini Rika ntar gue cantumin ini Rika IG lu tuh kalau boleh tapi pas aturan ini ya kenalan nama gue pas gue belum miskin sekarang udah miskin gue carain dia sih dong karena dia mau telat siapa? Rikanya? jangan salahin ini buat yang gak tau Rika gue kasih tau fotonya ya disini foto tapi kayaknya kita nyebarkan nama baiknya sih enggak kan ini gak mengjudge enggak by the way ya ini si Rika yang tadi yang ada fotonya tadi itu tuh sebenarnya mantan gue cuman SD ya temannya sih kita juga satu kelas sama gue mungkin gue mau ngedirin waktu itu ada kelas lu kan C dulu ya? gue C ya waktu pas kelas 5 lu ikut berantem gak sih? enggak gue anak baik-baik gue tidak juga berantem gimana mau bawa belakang apa? gue cinta pergamaya ada kalau gitu ya mau bawa belakang apa itu tadi kan mau jebolin A nih bos A nya jebol mau ke C cuman ada si ada gue jadi gak jadi bukan ada Rika kayak aduh gak bisa nih jangan dah iya jangan dah cinta lebih penting ya? bener cinta cinta itu lebih penting daripada pertemanan ya jadi pas nanti lu diselingkuhin udah kamu sendiri love is everything membutakan segalanya padahal lu yang megang B ya waktu itu apa ya? lu yang megang B ya ayo pas ada Rika kayak enggak awalnya awalnya gitu waktu pas gue ketemu Rika waduh Rika emang lu sebenernya penolong kita semua boleh-boleh nih lu lu prima dona emang lu penolong C C cek 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 selain Rika ya Laura Laura yang mana? lu lupa aja ada Laura ada IG-nya? enggak ada gue enggak ada apa enggak tahu? enggak ada gue tapi lu enggak tahu? tapi gue tahu ya kan sekelah sama gue maksud gue tuh lu tahu gak kalau di ADG? gue tahu cemarin gue enggak tahu jadi enggak oh iya lu abis Laura aja? Laura Terus Rika Honey, honey, me me rambut, rambut, me iya tuh honey itu cek 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 ya gue? dulu kan? cek 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 sekarang enggak ada enggak? masih ada enggak? gue udah enggak tahu tapi rumahnya deket sekarang masih ada? apa ya pak? kontaknya apa? masih ada dong masih ada kalian 7 warian enggak ada binatang emang lu pribadi mau gibain apa? bukan gibain apa mau gibain siapa? enggak tahu men gue enggak tahu mau gibain siapa sih lu punya temen selain lu kayaknya langsung topik aja ya kita topik ini sebenarnya udah ngawur jadi gue mau mau ngebahas tentang SD dah SD jaman kelam dulu ada gak jaman kelam dulu? waktu SD padahal gini gue nongkrong sama anak C dulu itu kenalnya sama siapa tuh yang suka makan mie nya Pak Lili oh P.I? iya P.I itu masih ide V gue orang? yang bilang gue depannya siapa? enggak maksudnya masih ide eh enggak P bukan gitu enggak maksudnya enggak maksudnya orangnya masih ada gitu loh maksud gue iya enggak enggak iya emang masih ada kan? apalagi gue sering apalagi gue punya nomornya kan gue sering lihat SD gitu oh dia masih ada nomor gak? enggak masih coba telepon WP eh lu kena gitu ya? dia mana inget kan lu manusia yang tidak penting disitu parah banget anjing parah banget eh tapi lu ada nomornya? ada coba bilang eh P.I coba telepon dianget gak? video kalian telepon sih? jangan telepon aja jangan telepon aja wah cekis 1 bro ya? eh cekis 2 nih iya juga telepon-telepon lu gak usah lama-lama nih kalau orang kayak gitu terus telepon aja tuh gitu ya ditolak di batu banget anjeng bangsa di biar Allah gue ditolak ini siapa lagi sih? ini yang yang apa yang keling tuh bukan Edo ya? bukan Edo kalau Edo bukan gila yang hitam A yang capek ada cu setahu gue dah itu apa anak kelas A ya? lupa gue namanya Adam anak kelas A itu ya? A itu A kalau kelas gue C Adam paling putih oh Adam yang ini ya? yang rada ganteng ya? iya oh iya ini masih rana ya? masih rada ganteng ya? yang Laura suka sama Dede bahkan yang keadinya Laura suka sama Adam juga iya aja iya Laura yang suka? oh ini Laura soalnya dulu ada itu main Amerika gak dia? main soalnya dulu kan dia geng-geng cakep iya kan dulu kalau masa itu ada tuh geng-geng aneh iya geng aneh geng butuh buku karena gak jelas tuh geng-geng cakep iya ntar geng-geng gilek iya gede yang gak temu aja di apa tuh iya kan kan yang geng-geng cakep iya kan yang geng-geng cakep iya kan kan nih terus soalnya gue tuh yang main tuh Rika Hany Laura 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 itu yang tinggi bukan sih? iya tinggi putih keren bule oh itu Laura Laura terus Adis siapa? Adis ada Adis 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 gue kenal ada yang agak-agak hitam cewek exotis emang dia hitam tapi manis Adis siapa lagi tuh? sama gue Rami kan? Rami kan? Rami kan? terus siapa lagi tuh? gue lupa baca Alma sama Sinta ada Sinta yang kurus tinggi Demi alu gue masih inget nama-nama lupa ada Gue lupa sih Gue yang inget cuma muka Rika doang Rika lu Tapi gue kalau misalkan kaya nih Ini kalau kaya lagi Kalau lagi Kalau lagi ya Misalkan Rika belum nikah Pasti sih gue rupanya coba Walaupun dia udah punya cowok Cuman sekarang masih tentara ya Itu kalau misalkan belum nikah Kalau udah sih Masih lama Ini bukan pencet sih ya Bukan Maksudnya kaya Tapi yaudah lah Memangnya mau gue Mau sih kalau gue kaya Ya kaya nya Cuman gak kalau misalkan dia lebih nyet Kan gak mau bohong gue Iya bener Gak mau jadi menapik Nah terus-terus Geng-geng cowoknya Gue lupa juga sih nama gue dulu Dulu Geng cowok cuman dibagi tiga Geng berandalan Geng yang biasa aja Dan tetap ada geng yang gue tunggu Dulu kita S2 tahun dulu sih Lupa gue S2 dari tahun 2000 26-2000 Eh 2007 2007 ya Gue gak begitu kenal sih sama anak-anak Anak-anak kelasan lo dulu Jangan kelas gue Kelas lo aja lo juga pada lupa orang ya Enggak Gue masih dingin Cuman yang berapa kan Mostly doang Iya mostly doang Kayak Beberapa sih Juga sering ketemu Bukan ketemu Kayak ngobrol ya Kayak selewatan doang Cuman gak nenggor Gue juga gitu Gue gak nenggor Gue tau nih Oh ini Misalkan ada Gue lagi naik motor nih Gue lagi naik motor Terus Pas lagi macet Di arah seberang yang berlawanan Itu tuh kayak ada orang yang gak asing mukanya Ada Ada kayak gitu Cuman pas mau gue tegur Aku pikir Bukan takut salah Gak penting Gak penting Kau juga kalau misalnya udah tegur Udah Tapi lo tau gak Dan dulu tuh gue Diri-diri pernah dibully Oh iya kah Iya Maksudnya sih Sumpah Kan dulu Baru lo ke DA ini Gue bukan dibully karena gede Karena Gue tuh dibully Mungkin menurut dia Pantes gue dibully Kok lo bisa dibully sih Gue gak tau ya Padahal gue Gue tidak pernah ada masalah Malah justru gue Dari dulu Gue Gak pernah ngomong Gak Gue temenan sama dia Gue ngenakin dia gitu Kayak Wah temen Yaudah ngenakin Ensyu apa nama itu Yogi Yogi yang mana sih Yogi bukan Yang Tigi Itu Yogi B Di gue gak ada B Gak ada B Gak ada Yogi Itu Yogi A Oh Kalau dia temenan Nama gue Maksudnya Yogi A Lagi Yogi Dari dulu Dibullynya gimana itu Kayak Pokoknya gue selalu Dikucilkan lah Dulu gue tau gue Gimana nih Lasi orang dikucilkan Dulu kok mengukilkan orang Dulu yang mengucilkan Berarti emang Dulu soalnya Kalau di Di kelasan gue Gue tuh Awalnya tuh Diem di kelas 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 2 Eh kelas 2 lah Kalau kelas 1 kan cuman Yaudah duduk Pulang jam 8 Masuk jam 8 Pulang jam 9 Iya kan Dulu kan cepet kan Dulu kan cepet kan Kelas 1 Cuman kayak Duduk Sejam 2 jam Iya sejam 2 jam Pulang Kalau cepet Itu kadang-kadang cepirit Iya Iya kan Ada tuh temen gue Kelas kayak gitu Gue dulu gitu Oh itu dulu Kalau gue temen gue Sebelah gue Soalnya gue dulu Pas kelas 1 Sama kelas 2 Itu tuh gue Punya penyati di arean Lu cacingan Makan sampah Nah Kalau gak salah Lu punya temen Lu namanya siapa? Siapa? Ada tuh dia kecil Kayaknya dulu badannya segue Gue punya temen yang sering bareng Gue berdua-dua Bukan Enggak Di kelas lu Oh ada Malik Paling kecil Malik ya Apa ya Malik itu Bukan jelas Turang tuh Ya mukanya hitam Kayak apa-apa Orang India Iya gak jelas Anjing Kata gue Anjing Masih SD Bake toku Bang Betuk Kualet Tapi Emang dia kecil-kecil Somongnya juga Emang batu Somongnya juga Gue pernah Gue awal Jadi dia tuh Temen Malik sama Benny Ada nih Benny Oh Benny gue tau Yang kayak Tebok gitu Yang kayak Algojo Jadi berkata dia Si bos kerdilnya Itu di AB ini tuh Algojonya Gue kayak gitu Itu Gue pertama kali berantem Di sekolah SD Kelas 2 Itu tuh sama dia Malik Iya sama Malik itu Ponyol emang Gue Jadi Ceritanya gini Waktu pas SD Kan Gue kan kelasan sama Ini Sampai ya Wali kelas 2 Lepan cik Kelas 2 Kini Pak Mario Ponyono Eh Ponyono itu Ngajar Eh iya Ngajar B Kas 2 Iya kan Ngajar B Setau gue dulu Bahkan Ponyono ke 1 Kalo ke 4 Kalau ke 1 Gue sama Bu Bu Sati Apa ya Bu Sati Apa ya Bu Sati Gue inget banget nih Guru gue pertama itu Kas 1 Ponyono Gua kedua Itu Ibu Pariem Yang ketiga Ibu Agatha Agatha siapa Ada Batak Pokoknya dia yang paling pintar matematika Ngajar dengan Pak Leon Gwadion Batak bukan Batak Itu bukan Bu Agatha Bu Agatha Bu Agatha Bu Agatha Gue diajar sama Dari kelas 4 tuh Nah gue kelas 4 Diajar lagi sama Mariono Kelas 5 Gue diajar sama Almarhum Pak Bomi Gue gak dapet Pak Bomi Gue Gue gak dapet Pak Bomi Baru Oke Gue Burumi Eh bro Kayaknya gue pernah dikain Burumi deh Burumi itu adalah Menurut gue Burumi yang paling manis Yang kecil kan Yang kecil itu kan Itu pertama kali Buat SD Engas Cokep banget co Bener Gak bong Tapi dia emang Itu Tegas Tegas Kalau gak salah Dia itu Waktu itu baru punya anak hati ya Iya Iya Dia waktu pas ngajar gue Diajarin Bu Agatha itu kelas 4 Kalau ngara-ngara kelas 5 Eh kelas 6 Kelas 5 gue lupa Siapa cewek Pokoknya Ada tuh Yang 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 mukanya polos Aduh siapa ya Gue masih inget tuh Kelas 5 tuh Yang jelas kelas 3 Gue sama Siapa tuh guru yang gemuk Gunti buat Gendut Eh bahasa Inggris ya Bukan Bukan Misalnya ada guru bahasa Inggris juga Bukan Itu gak Siapa ya lu Bucut itu mah Ya bucut sama ide Enggak dia laki Oh iya Tapi gue lupa namanya Bener Gue lupa Dia kalau misalkan Gue setahun ya Amat dia kelas 3 Dia tuh dipukul mulu Pake penggaris Gue Yuri Reja tuh Ulul tuh Gue dipukul mulu Amat dia tuh Telat dikit Cuman pada saat ini Kurasa banget kelas 3 tuh Makanya gue mulai Mulai berani berantem Sama temen klas itu kelas 3 Gagal udah sering dipukul Amat dia nih Udah kebal ya Udah kebal Jadi Mental lu kayak Wah Kayak Wah lu sama ngas gitu Gantian gue Banyak Gak Gak Karena gak bisa ke guru ya Iya Karena gak bisa ke guru Tapi ke temen Cuman kalau gue jadi guru Gue Pasti bakal Mukulin murid sih Karena lu udah dendam Iya Bener Tapi yang kelas 1 Kelas-kelas itu loh Kelas 5 itu Gue gak tau Gue lupa Ada cewek Ada cewek Kalau gak salah Namanya Santie Ada co Tengah Gak sih lu Gue bahkan lupa Kelas sekolah kita Gue gak Bahkan gak tau Sumpah Gue gak tau Kelas sekolah kita Kalau gue gak tau Cuman gue bener-bener lupa Kalau lu lupa kan Berarti pada ketemu Pada ngeliat Gue gak tau Sama sekali Gue gak tau Itu gue gak tau Gue gak tau Bahkan gue gak pernah Gak pernah inget mukanya Tapi abis sekarang Gue masih beli ngomong Badanul Gue juga masih Karena misalnya Gue lagi ngembat Di depan rumah Dia lewat emang Iya Di belakang Gue kalau Gak mungkin dulu Dinegur-guruan Berarti gue ngegur Pak Mana pak Ini ke depan Gitu Iya Tapi Masih Masih keren Masih inget Gue pernah dateng Waktu-waktu ya Ke sekolah gitu Gue sendiri aja Mau ketemu Rumi Gue Makanya gue pengen tau Rumi Masih gitu Dateng lah gue Kapan itu Tiga bulan lalu Eh dua bulan lalu Lu gue SD Ngapain Kita mau itu Memang masih ngajar Masih Oh iya kah Di sana ya Kali-kali ya Besok Besok Jangan besok 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 depan deh Besoknya gue jatuh Masih kerja Lu libur kapan Rebo Rebo udah Rebo udah Dateng aja Gue nanya nih Gua nanya Gua nanya sama Guru yang ada disana Gua nanya Adik Yang gue kangen nih Gue dengar sih Kemana Yang situ Yang lupa Yang lupa Oh Yang rada putih Kribut itu ya Iya Iya sih Iya Iya sih Bener Cakep ya gue dia Cakep Cuma saya yang tua Dia mau gimana Ya Cuk Ya gitu Ya tuh Itu yang gue kangen Itu dia gimana Gua nari tuh Tiba-tiba Iya dia cakep Meskipun tua Tiba-tiba kan Masih enak lah Dilihatnya dulu Waktu pas kelas 6 Energi dulu Kalau orang gue Gunceng dulu Itu kalau Kalau itu Dari Itu Gimana Dia di Ruang Guru Tapi dia kenal Waktu pas ketemu Jangan kan kenal Dia masih akrab Dia keluar Siapa Oh raja Gua ngepangin raja Oh raja Enak banget Oh raja Ibu kok masih inget sama saya Ya inget lah Saya masih inget sama guru saya Raja apa kabar Gila segala macam Di guru ada salah satu Emang ibu dia bener guru Yang inget gua Dan seakrab itu Dia masih cakep Kayak dulu Masih Masih putih Lo masih inget guru Yang lain Ketemu sama Mariono Ibu Rumi Sama ada satu Pak guru agama Pak guru agama Apa kayak Misalnya dulu Waktu ESD Gua pas pelajaran agama Selang seling Nah iya Emang dia gak ngetap Cuman di kelas gua Dia ngetap Enggak selang seling Ngikutnya Jadi setiap Misalkan nih Di bulan Juni Misalkan Eh bulan Juni lah Bulan ini Misalkan Itu tuh gua ngikut pelajaran dia Dua kali Kan dia seminggu sekali kan Nah itu dua kali Duanya lagi gua sama Bu Agana Dulu gua gitu Dulu gua gitu Iya kan Emang kan Ini lu Gua udah Ada dua Gua aja Sampai Sampai ditanya Masih Igede Iya tuh Isi botak ya Iya sama Igede Dia nanya Igede Baru dia kecil ya Gak ngerti gua Bingung Dia ditanya Gua ditanya Gua ditanya Gua ditanya Gua kok ini Jadi Jadi kaya Ganti nama Ganti nama gua Gua udah kepikiran Konsep nama gua Nanti gua dapet Banyak duit lah ya Ganti nama Kan ganti nama Pasti kan Itu mungkin Gua ganti nama Pas gua nikah Atau sebelum nikah Pengennya Seorang aja lu kok Mau jadi ini Iya Iya Mesti dibahas dong Ngoblokan Nama gua mau Kodama NASA Adik lu Lu aneh Manusia aneh Kodama apa Kodama Kodama NASA Kodama Kodama Nasa Apa Ya udah Keren aja Gua pengen Ganti nama Kodama NASA Gua kali itu arti apa Cuman keren aja Berarti lu Menjadi nama Yang menurutu keren Bukan dari artinya Mood Mood Oh iya Mood Jangan mudian ya Emang mudian itu cuma ada cewek Kita juga Coba punya mudian Nih gua juga mudian Ini targa segitanya aja Gitu Kodama NASA Jadi kalau misalkan nanti Gua punya Istri Dia harus ganti nama juga Cuman nama 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 Ininya aja Nama Misalkan Nama Cewek siapa ya Salsa 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 apa ya Salsa Maria lah Misalkan Namanya Salsa Maria Jadi Salsanya itu yang hilang Jadi Kodama Maria Gitu Oh Bahasa panggilnya Maria Iya Maria Gitu Nih lu kalau Mau dapetin cewek Jangan didapetin Dijebak Iya Itu dijebak Itu kayak tikus Makanya lu kalau Mau dapetin cewek Jangan didapetin Tapi dijebak Tapi dijebak Dijebak Jadi pas main Jangan lupa di jambak Nah terus Terus balik lagi Ke apa SD Lu apa Nggak ketemu Ketemu siapa lagi Ternyata Mada nama Bu Siapa Yayu Gumi Iya buru Kok jadi Yayu Anjing Yayu Sahai Anjing Gue udah ketemu Dia doang Makan gue udah Ngetemu Guru-guru Masih 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 Rame Rame Cuman Kebanyakan Guru-guru Baru Yang Gue Ngetahu Yang Gue Ngetahu 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 Apalagi Yang menarik SD Menurut Lu Menurut Menurut Gue Kisah Percintaan Teman Bukan Ke Gue Karena Gue Dulu DDSD Tuh Gak Kena Cinta Maksudnya Gue Ngetahu Teman Tuhan Cinta Aja Emang Emang Di Klas Ada Wah Banyak Pak Men Itu Kelas Jadi Konflik Cinta Makanya Namanya C Oh Gitu Kalo B Kan Membabi Ibu Berantem Mulu Kan A Kayaknya Anak-anak Mami Nih Mohon Maaf Nih Bumbu B B C Itu Udah Kops Anak-anak A Siapa Si Anak-anak Yang Berprestasi Berpunya Duit Dan Terawat Terawat Hidupannya Enak Di Bantai Dokem Dulu Waktu pas Gua gelut Kelasan Gua gelut Itu Dimulai Dari Kelas 4 Tapi Ricunya Kelas 5 Nah Pas Lagi Ada Acora Bentrok 3 Kelas Itu Gua ada Cuma Gua nonton Gua nontonin Waktu itu Gitu Belum main Ya Tapi Lu pernah Nihat Gua gak Oh Gua Nges Gitu Banyak Orang Gua Banyak Banyak Waktu Itu Waktu Itu Pernah Ini Pernah Jebol C Itu Makanya Banyak Orang Karena Gua Paling Gak Suka Keribut Kalau Keribut Paling Mundur Belakang Gue Gak Mau Paling Pojok Gimana Dekatnya Jendilai Recording Paling Ijo Iya Pokoknya Kalau Ada Angin Terus Wah Salah Itu Tapi Ketinggalan Belajar Karena Gak Tau Belakang Itu Pas Di C C Tai Yang Tau So Kalau Di B Dulu Tau Dua Percintaan Itu Orangnya Itu Itu Aja Itu Aja Itu Aja Kalau Nggak Si Edo Edo Raffly Edo Yang namanya panjang banget disebut nama S Edo Edo kelas gue apa? Edo kelas gue Aja Edo Gua masih ingat Edo Yang Kristen Terus Tropik Tuh Tropik Tau 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 Dulu Rumah Drakut Tropik Yang Ganyang Setiap Ulang Faza Mula Itu Itu Terus Sama Lili Lili Yang Kalau Misalkan Jalan Dari Belakang Itu Kayak Lili Lili Itu Di Kelas Gue Ada Nama Christian Christian Jok Jok Nah Itu Dia Love Interest Nya Si Lili Gue Gini Gue Pernah Deket Lili Lulusan Iya Gue Kayak Lili Suka Amat Gue Gini Gue Deket Lili Terus Gaya Beda Agama Gue Dari Ketir Tau Beda Agama Itu Gue Besar Sebelum Gue Gak Tau Gak Gue Gak Tau Gak Beda Agama Gitu Gitu Jadi Nah Deket Christian Cocok Itu Tapi Sempat Pacaran Dia Isunya Apa Sempet Cuman Itu Sekedar Bala Rumur Tapi Gue Gak Tau Yang Maksudnya Itu Dia Beneran Atau Enggak Tapi Tapi Dari Pacaran Emang Sudah Sang Deket Tapi Mas 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 Pacaran Itu Bukan Sama Anak Kelas Adik 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 Nggak Pernah Punya Temen Adik Kelas Adik Dulu 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 Pernah Lihat Lu Cuman Gue Gatau Kalau Lelak C Dan Yang 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 Gue Tahu Itu Waktu Pas Pertama Kali Kalau Lagi Apa Ya Gue Diklas Mulu Men Enggak Waktu Pas Pulang Kalau Pulang Itu Nongkrong Ikut Mak Gue Lagi Nunggin Gue Nunggin 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 Gue Nunggin Nunggin Itu Setiap Neliat Lu Itu Pas Lu Lagi Jajan Nah Itu Iya Makanya Kata Gue Di sekolah Jaring Jajan Di Dalam Jadi Gue Nabung Buat Jajan Lu Soalnya Ini Pas Gue Selim Lihat Lu Kalau Gue Pulang Itu Lewat Ini Lewat Yang Pintu Kirinya Tuh Iya Pintu Kiri Nah Gue Tuh Lo Situ Itu Uniknya Gue Disitu Tuh SD Gak Pintu Gerbang Gue Kalau Nggak Lewat Pintu Belakang Lihat Pintu Samping Itu Do Itu Kalau Dulu Kan Gerbang Dibukuh Buat Motor Keluar Masuk Lu Gue Nggak pernah Lewat Itu Makanya Gue Sampai Sekarang Waktu Misalkan Gue Lagi Diam Di Rumah Entah Itu Baca Comment Nonton Video Itu Gue Nginget SD Gue Tuh Ya Gue Nggak Pernah Lewat Gerbang Itu Gimana Ngasih Lihat Gerbang Iya Gue Pernah Nanya Kok Gue Nggak pernah Gerbang 6 tahun Di situ Kata Gue Nggak pernah Gerbang Nah Gue Ngelihat Lu Selalu Jajan Jajan Di situ Di depan Di seberang Gue Mikir Anak Nol Dua Dulu Iya Emang Nggak Tauan Sih Karena Gue Juga Kalau Misalkan Keluar Jarang Pake Baju Sekolah Yang Biasa Ya Kecuali Gue Baju Baju Orin Baru Ketauan Oh ya Dulu Membedakan 010 Orin Nama Biru Dulu Si Lili Suka Sama Gue Cuman Pas Di Kelas Tiga Jadi Dulu Ceritanya Awalnya Jadi Sering Senyum Ke Gue Gue Senyum Kembali Terus Nama-lama Kaya Mulai Tarik Nah Gue Mungkin Lama Tau Beda Agama Gue Paling Nggak Jadi Gue Karena Di setiap Pelajaran Gue Ngeliat Dia Keluar Jangan Pelajar Agama Keluar Kan Beda Ngeliat Dia Keluar Tunggu Kita Beda Agama Nih Kita Nggak Mungkin Disatuin Karena Paling Sebetulnya Bukan Beda Jarak Cuma Beda Agama Beda Kenyakinan Tapi Itu Nggak Berlaku Siput Gue Orang Orang Berbeda Ya Kalau Gue Berlaku Nggak Berlaku Pada Waktu Itu Gue Mungkin Berlaku Kayak Orang Berlaku Tapi Tetap Yang Paling Berlaku Itu Agama Jadi Yaudah Tiba Christian Itu Kelas Berapa Itu Kelas Empat Kelas Empat Udah mulai Timbul Benih Benih Si Christian Itu Jadi Nggak Jauh Nggak Jauh Nggak Sebulanan Sebulanan Gue Baru Lili Suka Sama Gue Itu Kelas Tiga Kenapa Dia Bisa Suka Sama Gue Setiap Pelajaran Agama Itu Setiap Di Kelas Hari Biasa Bukan Pelajaran Agama Itu Biasanya Gue Di Kelas Cuma Kayak Ngepeng Hapus Maling Pencil Cetak Ngepeng 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 Ngerti Gue Ngerti Cuma Pada Saat Itu Kan Gue Ngepeng Pemikiran Kesana Ya Allah Dulu Mah Boca Astaga Duduk Nih Duduk Itu Gak tau Buku apaan Kan Dalam Tas Seperti Mah Udah Disiapin Nama Nyokap Duduk Udah Belajar Gajelas Gitu Dulu Mah SD Gue Gak tau Gue Belajar Apa Ya Gue Tau Itu Cuma Setiap Mau Masuk Kelas Di Pelajaran Buah Gana Itu MTK Tiga Tiga Kali Tiga Sembilan Iya Itu Di depan Tiga Kali Empat Dua Terus Di tes Kalau bisa Masuk Kalau Gak Pertahan Lu Sampai Depan Sepuluh Menit Berapa Pertanyaan Tujuh 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 Masih Bego Jadi Pas Di Tujuh Kali Tujuh Itu Diem Tujuh Kali Tujuh Gitu Diem Nah Disitulah Apa Pas Itu Kasempat Ya Mulai Mulai Buah Kenapa Kesel Kali 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 Tujuh 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 Bangsat Cuman Di Siti Pelajaran Dia Kalau Ada Soal Dia Sering Batuh Ngasih Soal Nih 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 Ada Tujuh Ada Bagian Papan Tulis Yang Ada Pakai Sepidol Sama Pakai Kapur Nah Karena Karena Dia Emang Bener-bener Ngasih Soal Nih Ngasih Soal Nih Ngasih Soal Ditulis Kapan Kapur Tujuh Tujuh Nah Gue Selalu Selalu Maju Unjuk Diri Itu Tuh Soal Yang Ada Di Papan Kapur Doang Karena Dulu Gue Nggak Bisa Megang Spidul Nah Boagana Senang Sama Gue Itu Bisa 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 Maju Tapi Di Kapur Doang Jadi Di Pemikiran Dia Di Sepemikiran Gue Ya Tanggapan Dia Itu Enak Pinter Maju Mulu Padahal Aku Cuma Bisa Ngerjain Yang Ada Di Papan Kapur Itu Emang Bener Gue Gaya Itu Orang Yang Emang Kalau Nulis Nggak Pakai Tidak Dia Nulis Dite Dibagi Dua Spidul Kapur Kapur Kota Kecil Gitu Dia Nulis Spidul Nih Mentong Nidujung Langsung Ganti Kapur Itu Itu Mentong Tulis Tulis Soalnya Panjang Tapi Kalau Misalnya Untuk Untuk Nulis Ngerjain Soal Di Dibagi Masalah Kalau Soal Dite Itu Aduh Aji Ngomongnya Cepet Males Bener Dah Dulu Masih Pake Pensil Tuh Pencil Laut Dulu Pasan Gue Tidak Pake Pencil Laut Waktu Masud Diklas Empat Itu Mekanik Mekanik Wah Dulu Pas Patah Ketinggalan Ini Gue Nyerut Dulu Itu Pertama Kali Gue Nangis Diklas Nangis Nangis Tapi Sambil Nyerut Kayak Kayak Kedengeran Terus Dipanggil Kamu Kenapa Jar Ketinggalan Jadi Saya Panik Gue Dulu Ngomong Gitu Cuman Meskipun Dia Kayak Gitu Dia Langsung Ngasih Kemudahan Kalau Bagi Gue Dikas Gue Kemudahan Tapi Emang Dia Bogana Suatu Guru Favorit Buat Anak-anak Cewek Sumpah Apalagi Pernah Enggit Di pulang Kampung Yang digantiin Selama 2 bulan Wah Itu Kelas Gue mati Rasa Cuk Kenapa Dia Tuh Udah Kayak Ini Lu Makanan Lu Seorang Makanan Yang Dicemplungin Ke Sungai Amazon Dan Lu Langsung Dihampirin Nama Ini Kayak Lu Roti Lu Cabulin Kaneng Lele Lu Lu Ngerasa Gak Kalau Lu Duduk Di Depan Itu Kayak Gak Ada Temen Karena Emang Gak Ada Yang Mau Gak 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 Pernah Coba Tukeran Ada Gak 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 Dan Lu Paling Depan Diajari Di Depan Bro Maksud Gue Bangku Sekolah SD Bios Coba Sedangkan Lu Sekolah Di Depan Diajari Guru Diajari Kaya Di Kutu Depan Lu Kaya Gak Ada Guru Gue Pada Juga Sekali Coba Tukeran Gue Di Tidak Tidak Tau Tidak Apa Klanjutan Sama Sini Christian Christian Dili Setemun Jak Lulus Ini Apa Klasik Getol Tuh Iya Dua Apalagi Si Ugi Itu Paling Mas Dia Pancap Adik Pancap Itu Dia Doang Men Ada Lagi Satu Anak Yang Cakep Cewek Nek Gangnya Si Laura Duga Aku Rupa Namanya Laras 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 Gue Kelas Lu Nih Gue Kelas Lu Rika Doang Lu Ingat Menjadi Temen Karena Di Dunia Kebanyakan Frenjo Kalau Dulu Tidak Tau Tuh Kalau Tidak 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 Bisa Kenal Rika Awalnya Si Gue Kagumnya Waktu Pas Ngejebolin Kelas Lu Waktu Pas Di Kelas Dua Dia Nyamperin Ke Kelas Gua Mintim Mintim Gimana Boca Boca SD amigo BAsk Tidak 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 Terima kasih telah menonton!